Hai ketemu lagi dengan saya San, kali ini kita akan membahas mengenai password berhubung belakangan ini orang lagi ribut-ribut atau lagi heboh mengenai hackers yang nama Yurka itu nge-hack beberapa situs pemerintahan dan bocorkan databasenya, kemudian dia jual database tersebut so pertanyaannya, jika akunnya teman-teman itu sudah bocor, bagaimana cara memproteksinya orang hanya tau saja tapi dia tidak bisa login, itu caranya bagaimana tentu kita akan cari tahu bagaimana cara password itu bekerja pertama kali umumnya web web di luar sana ini termasuk Tokopedia itu menggunakan password itu dia dienkripsi jadi sudah dikudekan, itu menggunakan MD5 hash atau di MD5 kemudian di hash kembali nah MD5 hash ini seperti apa? ini saya sudah buka sampelnya dari bridge.to ya yang sudah dipublish oleh Yurka ini, kebetulan ini sampelnya adalah Tokopedia ini ada user namanya Johan bla 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 dan passwordnya itu adalah ini apakah ketika kita login ke dalam Tokopedia menggunakan user dan password ini itu serta-merta bisa? tentu jawabannya tidak, kenapa? karena ini kude dienkripsi ketika kita ingin mendeskripsinya, maka kita perlu dekripsi nah, cara kerjanya dekriptor ini atau dekriptor ini itu bukan memacahkan hash atau MD5 nya itu jadi satu-satu memacahkan E nya, misalkan E721 nya itu apa, bukan tapi cara kerjanya itu lebih kepada list, jadi mereka sudah punya list misalkan kalau password kita itu yang standar atau yang umum-umum saja, password 123 atau password saja maka mereka sudah punya list dekriptor yang MD5 itu, list-listnya nah, mereka cari kecocokannya kita publish, kita upload hash kita di situ atau MD5 kita di situ yang sudah ter-enkripsi kemudian dicocokkan mereka sudah punya listnya atau belum nah, kalau sudah punya, mereka akan keluarkan oke, ini passwordnya begitu cara kerjanya jadi, artinya kalau password kita itu cukup unik apalagi panjang karakternya maka kemungkinan untuk di dekript ada di list dekriptor itu susah sekali kenapa? karena ya juga panjang tadi dan unik tadi so, balik pertama, caranya kita mengetahui bahwa account kita itu sudah bocor atau belum caranya cukup simple tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan cukup dengan browser saja kalau teman-teman sudah menggunakan Google Chrome ini saya kasih contoh klik tanda bintang, sorry tanda titik tiga di sebelah kanan ini setelah itu klik, kemudian klik settings di sini setting saya di search di sini akan saya tulis password di sini ada tulisan password ya nah, di sini sudah ada tulisan cek password 72 compromise password jadi 72 compromise password so, account saya itu sudah bocor di beberapa situs dia sudah kasih sampel di sini kalau kita klik checks dia kasih sampel di Zuri Palembang sudah bocor thehotspot.orizon.net dia bocor so, dia kasih tahu di mana dia bocor-bocornya account.zuhu.com accounts.zuhu.com ini account saya bocor di Zuhu jadi saya harus ganti password saya di Zuhu dan saya harus ganti password saya di beberapa tempat termasuk di Sodan, di Cloud Silat dan lain-lain kenapa? karena sudah bocor so, Google ini nge-check di bridge tadi itu yang data bridge jadi data-data yang bocor itu kemudian dia cek account kita bocor atau tidak kalau sudah seperti ini caranya bagaimana ya tentu change password di sini sudah ada saran dari Google change your password jadi ganti password kita biar orang tidak bisa login dengan password oke, kemudian tadi saya sudah bilang cara kerja md5 hash baik enkripsi maupun dekripsinya ini ada samples di md5 hash generators saya pakai ini kemudian saya generate tadi ya ini tulisannya password nah md5 hash nya itu seperti ini kalau sh1 hash nya itu akan seperti ini kemudian ini bisa gak di-dekrypt oke, ini bisa di-dekrypt seco copy ini karena simple saja ini password ini bisa di-dekrypt atau tidak jawabannya tentu bisa ini saya paste yang tadi itu di sini sudah saya paste sebenarnya itu enkript itu sudah ada tulisan password sudah ada tulisan passwordnya so, seperti yang tadi itu sekarang, sorry saya salah klik ya saya klik enkript harusnya dekript kemudian cara amannya itu bagaimana password yang baik dan benar itu bagaimana saya sih biasanya apa yang saya lihat di depan itu yang saya jadikan sebagai password saya misalkan begini saya copy kemudian kita ambil sample disini kita taruh disini oke, kita generate sudah ada ini saya copy ini kemudian kita coba apakah mampu di-dekrypt atau tidak saya paste saya decrypt kita lihat sorry, this hash is not in our database paham sekarang cara kerjanya jadi dia hanya mencocokkan saja ketika dia tidak punya listnya maka dia tidak akan dapat jadi bukan literally di-dekrypt ya hanya saja itu menggunakan list oke, kemudian jika menggunakan password sorry, set close saja ini jika menggunakan password yang sepanjang ini susah dong saya harus login harus menghapal yang ini harusnya tidak perlu menghapal ini karena kita pakai fitur remember password via google chrome jadi begitu kita buka website-nya dia akan otomatik login atau mengotomatik load password kita kemudian login dengan hal tersebut login dengan password tersebut syaratnya adalah teman-teman masih syncs account di google chrome dengan begitu kemanapun teman-teman pergi itu masih tetap masih pun via handphone asalkan handphone di google chrome yang ada di handphone-nya itu di syncs dengan account yang sama begitu dia akan mengingat jadi manusianya atau teman-teman sendiri tidak perlu mengingat ini kebiasaan saya apa yang saya lihat di depan itu yang saya jadikan password misalkan saya lihat ini di depan ya saya biasanya saya copy aja begini atau saya copy ini ya itu saya jadikan password cuman resikonya adalah kalau kita disuruh untuk input password tanpa kita simpan di google chrome maka itu akan jadi masalah oke itu saja caranya menghindari data kita yang bocor biar orang tidak dan ini bukan kesalahannya teman-teman ya karena memang saya pribadi itu ada di 72 website account saya bocor 278 diantaranya with password so ini bukan hanya kesalahan 1-2 orang artinya memang data tempat kita login atau register account itu memang bocor so kita susah bilang wah situs kecil mudah bocor tidak juga ini zuho zuho itu besar sekali ini akismet jenny sp ini punyanya getty city links ini besar-besar website nya bukan website abal-abal ya website transaksi itu city links itu kan penjual beli tiket so bukan itu problemnya karena hikers atau etikers itu selalu di depan maksud saya selalu di depan kita udah buat ya dia akan terus mencari celahnya sampai ketemu sementara kita membuatnya hanya sekali dan mereka mencoba berkalikan kira-kira itu saja untuk pembahasan kali ini sampai jumpa di video tutorial selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh